musik diunjukkan kopinya ini kopi seru pas enggak kopinya? mantap ya? tribuners ketemu lagi kita di acara kopi suruh bersama saya pemimpin redaksi tribun jateng Erwin Ardian ini ada di sebelah saya orang nomor satu di DPRD Jawa Tengah dari PDIP beliau namanya udah terkenal pasti udah banyak yang tau namanya terkenalnya tuh namanya Bambang Kribu tapi nama aslinya adalah Mas Bambang Kusrianto ya mas nah selamat Mas Bambang Kusrianto selamat bergabung dengan kopi suruh kopi suruh kok bisa Bambang Kribu itu gimana? dulu waktu waktu sekolah kuliah itu rambutnya kan kayak almat albar ini panggilannya Bambang Kribu oh gitu ya ada fotonya yang masih rambutnya gini? ada fotonya kan dari dulu kan konvensional sekarang kan di HP dulu ada di HP mungkin tersimpan sampai sekarang oh gitu ya kalau kalau yang apa yang di after itu di rumah ada ada ya nah itu nanti kita lihat kalau melihat lagi itu saya sendiri aja gilol penuh rupaku apa menewong lio tapi dulu kan tahun 80-an sebelumnya ngetrend ya rambut yang kulit gini ya itu sekitar tahun itu tahun itu ya itu cewek-cewek pasti banyak yang naksir itu lihat rambutnya ya itu salah ceweknya karena saya melihat diri saya aja gilol sekarang loh melihat foto itu saja tapi kan apapun itu mas Bambang nama Bambang Kribo itu kan membawa berkah ya ya nama Kribo ini sampai sekarang dikenal sebagai politisi yang top di Jawa Tengah yang akhirnya duduk di pimpinan DPRD Jawa Tengah cuman tentu saja itu bukan instan ya itu pasti jalannya juga panjang kita ingin tahu awal mulanya gimana ini mas karena saya dengar-dengar dulu pernah jadi PNS juga ya gimana mas kalau top ya enggak lah kalau orang partai ya nah memang kalau sejarah awalnya setelah lulus sekolah saya kan hanya sarjana muda sarjana muda itu di akademifamik D3 ya D3 itu karena ya sejak kuliah orang tua sudah enggak ada semua akhirnya bisanya sampai D3 D3 untuk memberi kesempatan adik-adiknya sekolah ya nah Pak setelah itu kan jadi PNS namar jadi PNS tahun 80 dalam perjalanan sampai tahun 86 itu enggak ada kemajuan di bagian apa di bagian apa PNS dulu di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tahun 85 tahun 85 itu saya coba-coba buka bengkel masih jadi PNS masih body bank nah ternyata perkembangan konsumen itu semakin banyak ada di kampung bengkel apa itu mas? bengkel kenteng cat oh cat cat mobil nah itu pelanggannya itu percaya karena saya enggak pernah meminta uang muka langsung kerjakan langsung kerjakan begitu jadi harus lunas tapi oh saya tidak ada acara tagih menagih iya iya tidak ada kekurangan nah kita 86 ternyata bengkel semakin rame sehingga saya putuskan keluar bagi PNS oh akhirnya keluar karena ingin fokus iya fokus iya iya dan ternyata ekonomi lebih membaik daripada jadi PNS oh enakan jadi pengusaha bengkel ya iya dan bebas waktunya waktunya bebas gak ada siang gak ada malam siang terus iya tuh ceritanya gitu lah terus kok bengkel kok terus masuk ke partai jadi anggota Dewan gimana awal cerita kan waktu waktu di kampus itu kan mesti kumpulannya sama teman-teman GMP itu senior-senior saya yang sekarang sudah gak ada meninggal itu dulu GMP nya kuat nah pada saat saya keluar dari PNS 86 87 itu Bumega itu nyalon DPR RI dari DAPEL Jawa Tengah di Boyolali oh saat itu saya hanya ikut kampanye ikut mengampanyekan Bumega PDI waktu itu PDI masih jamannya Pak Sukowati Pak Suriadi Pak Sukowati Pak Suriadi Pak Suriadi Pak Suriadi saya gak ingat tapi saya hanya ikut kampanye setelah kampanye ya kerja lagi posisi di struktur juga gak oh cuma seneng kampanye kampanye orang calon DPR nya siapa kan gak ada dulu adanya nyoblos partai dan ternyata setelah selesai kampanye 87 saya kerja biasa terus dalam proses perjalanan itu di Kelurahan Wonodri Semarang Kota ini saya di DAPOK jadi Bancordes Bancordes itu pembantu koordinator desa awalnya dari Wonodri terus setelah itu tahun 92 saya jadi Bancordes nya di itu hanya kampanye tugasnya 92 itu juga kampanye ruame sekali dan ternyata begitu Bumega masuk ke PDI waktu itu suara PDI menambah di tahun 92 termasuk jumlah anggota DPRRI nya juga tambah waktu itu masih Golkar ya wah terus golkar gak ada kalahnya golkar golkar yang membagi kursi jadi kita berjuang bersama-sama teman-teman tingkatan grassroot tapi tetap bekerja biasa di bengkel mobil pada tahun 92 itu 93 itu ada KLB karena 92 itu ada kongres kemudian Bumega memenangkan ketua umum kemudian direcoki ada KLB KLB di Surabaya itu 93 ternyata di KLB itu menetapkan juga Bumega sebagai ketua umum dibawa ke Rakernas Jakarta sehingga tahun 92 sampai 97 itu ketua umum PDI waktu itu Bumega semakin kuat kita semakin percaya padahal hanya di grassroot gak ada tujuan kita mau jadi apa jadi apa cuma dukung simpati jadi artinya sebagai pengurus di kordes pun kegiatannya gak ada pokoknya PDI cuma kalau kampanye mesin kampanye turun kalau kampanye seneng bawa bendera pokoknya PDI PDI ini pokok terus mulai masuk ke jajaran ini setelah tahun 96 ada Kongres Medan waktu itu Bumega di kalahkan secara paksa oleh pemerintah Pak Suryati yang jadi tua itu Pak Suryati sama Fatimah Ahmad saya ingat saya nah muncullah PDI Pro Mega PDI Perjuangan PDI Pro Mega sehingga tahun 97 itu Bumega menyampaikan di depan umum bahwa saya tidak nyoblos saya tidak nyoblos begini ini PDI habis tahun 97 habis porsinya berkurang jauh nah tahun 98 reformasi bergulirnya reformasi pada saat itu kongres bali menetapkan Bumega sebagai ketua mom kongres bali nah itu kongresnya kongres rakyat kita ya berbondong-bondong ke bali itu hanya sebagai penggembira kongres biaya sendiri biaya sendiri semua biaya sendiri waktu itu masih naik panter masih ada yang susuki carry panter kijang itu sepaling oh sekarang PDI naiknya kempri fortuner terus apa pajiru sport itu berangkat biaya sendiri gak ada di sana nginep biaya sendiri nginep pun gak mencari hotel yang bagus-bagus biasa-biasa penginapan losmen kalau sekarang PDI itu hotel bintang 4 bintang 5 itu sudah paling 2 Agus ya itu ceritanya sehingga pada saat ada reformasi kongres Bali menetap kongres itu merubah nama PDI menjadi PDI perjuangan biar bisa ikut pemilu lambangnya belum belum moncong putih belum baru bulan sekitar bulan Februari tahun tahun 99 Februari 99 itu muncul moncong putih banteng gemuk moncong putih mata merah mulutnya putih mata merah itu kalau melihat ketidakadilan marah kalau bicara bicara yang baik filosofinya ya iya 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 tribuners tadi mas Bambang sudah cerita di awal-awal awal-awal karir ya ini masih banyak cerita seru tapi kita minum dulu mas kita minum dulu tadi ternyata mas Bambang ini dulu punya bengkel chat punya bengkel chat yang kemudian masuk ke politik berawal dari ya kalau dikatakan iseng enggak ya simpati simpati dengan PDIP kemudian afiliasinya dipercayakan ke PDI nah udah percaya dengan PDI sampai sekarang masuk ke anggota dewan di berawal di Kabupaten Ungaran dulu ya kalau anggota dewan awalnya dimana di Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang ya kan Kabupaten Semarang berapa periode itu tiga periode tiga periode tiga periode kemudian naik ke provinsi baru periode keempat nah ini ada cerita menarik beliau ini dilantik belum setahun ya setahun persis ya tahun lebih tahun lebih 15 bulan nah 15 bulan beliau dilantik di Semarang dulu pas waktu jadi pemilik bengkel itu pernah kesini ya gimana ceritanya itu kita ceritakan dulu di Kabupaten dulu nanti ke arah itu tahun tahun 2004 tahun 1999 itu euforia PDI kader sulit mencari orang yang betul punya SDM bagus punya apa ekonomi bagus sehingga pada waktu itu suaranya banyak anggota yang masuk ke parlemen ya rata-rata SDM-nya rata-rata SDM-nya rata-rata ya 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 bereforia kemenangan mabuk kemenangan sehingga pada saat tahun 2004 saya diminta oleh ketua DPC-nya Kabupaten Semarang waktu itu saya sekretaris DPC sana diminta untuk nyalon di Kabupaten sehingga saya akhirnya ya sudah tak coba nyalon di Kabupaten ternyata ternyata jadi karena saya nomor urus satu dulu masih nomor urus nah 2004 jadi kemudian ketua DPR-nya pilihan bukan pemenang pemilu oh ya ya jadi pilihan lagi sesama anggota ya karena ya dari grassroots yang kalau bicara pengusaha usaha kecil bengkel mobil untuk memenangkan pertarungan yang sistem di pemilihan itu one man one foot bisa terjadi kasak pusuk di belakang yang saya nggak bisa ya 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 faktor eknya itu saya nggak bisa sehingga kalah dengan Golkar karena Golkar waktu itu ya yang jadi itu pengusaha kontraktor besar di Kabupaten Nah dari situ saya jadi wakil oh langsung jadi wakil 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 ketua nah kebetulan wakil ketua ini saya tidak putus semangat meskipun saya wakil ketua saya mengerjakan apa yang menjadi apa namanya arah daripada ketua umum waktu itu kalau jadi DPR kalau kamu pengen cepat kaya jadilah pengusaha jangan jadi DPR jangan jadi DPR nah maka di situ Bomega sudah melarang kadernya jangan urusan proyek jangan korupsi itu sudah saat ini sebelum ada KPK ya sebelum ada KPK tahun 2009 2004 sudah diingatkan Bomega itu nah disitu begitu saya jadi ternyata memang pemilihan dengan sistem voting itu tadi mana yang kuat mana yang lemah lihat tahun 2009 nyalon lagi suara kan dipilihan langsung kebetulan jadi juga nah dari situ mendapat mandat oleh ketua umum rekomendasi untuk jadi ketua DPR Kapal TN wah 2009 nah 2014 itu nyalon lagi menang lagi jadi ketua lagi nah disinilah sebetulnya perubahan dari rakyat biasa rakyat biasa menjadi rakyat luar biasa karena saya tidak menyangka bahwa saya ini bisa menjadi ketua DPR pimpinan DPRD tiga periode berturut-turut di Kabupaten Semarang kalau dari awal tidak ada reformasi gak mungkin terjadi oke tribuners nanti sampai juga mas Bambang kan cerita bagaimana dia pernah ke gedung ini dulu sebelum jadi ketua dewan tapi kita ngopi dulu seruput kopinya ya tribuners kita lanjut lagi mas Bambang saya tuh pengen tau yang mas Bambang katanya pernah ke kantor ini tapi belum jadi yang kota dewan nah itu ceritanya gimana saya itu mencoba buka bengkel itu tahun 84 84 buka bengkel itu di kampung di Singosari nah depan rumah saya Singosari itu kelurahnya dulu Wonotri maka bangkordesnya maksudnya bangkordes Wonotri tapi RW saya RW Singosari depan saya tuh anggota DPR Provinsi sini dari Partai Gulkar ternyata dia mempromosikan juga bengkel saya meskipun di kampung itu garapannya baik sehingga banyak temen-temennya dia di DPR ini memperbaiki mobilnya ke misalnya nabrak bempernya rusak tak benerin pagi dia datang ke bengkel ditinggal saya ngantor ke sini ke gedung ini gedung ini dia dia masuk ke sana mobilnya akan dikerjakan di bengkel nah setelah jadi sore itu tantor ke sini sambil nageh di lantai bawah nageh disitu nunggu beliunya yang terhormat kan belum turun dulu gak ada HP nelfon gitu enggak nunggu sampai orangnya keluar bilang sama Satpam nah bilang sama Satpam oh ya suruh nunggu ya tak nunggu ya di bawah itu maka pada saat ada apa tadi istilahnya kita mengadakan pelantikan pada saat periode keempat saya nyalon DPR provinsi jadi saya diundang ke sini untuk geladi bersih pada saat masa-masa gedung itu saya lihat saya dulu duduk disitu nunggu nunggu untuk dibayar sama anggota DPR yang gak-gakai mobil tempat saya itu saya ya ketawa sendiri lah ya kalau gak ada reformasi kalau saya gak ikut PD perjuangan saya gak mungkin sampai sini jadi ketua lagi iya nah kebetulan saya dipercaya oleh ketua DPD oleh sekjen oleh Bumega Mbak Puan itu untuk menjabat sebagai ketua DPR di provinsi maka saya sampaikan kepada teman-teman mungkin saya butuh tata beracara yang baik yang benar karena arahnya Pak Bambang Pacol itu satu organisasi lembaga itu bisa baik kalau tata beracaranya benar sehingga tata beracara di dalam dituangkan di dalam tata tertek itu dibetulkan dan ternyata bisa bisa ya nah nanti Mas Bambang akan cerita itu tapi yang menarik tadi tribuners jadi suatu hari Mas Bambang ini yang waktu itu punya bengkel dia itu pernah ke gedung ini mau nageh uang mau nageh uang harus menunggu lama waktu itu nageh ke anggota dewan yang menerim mobil kemudian suatu hari berapa tahun kemudian Mas Bambang ke sini lagi untuk dilantik jadi ketua dewan yang pimpinan tertinggi di gedung ini jadi ini membuktikan memang dengan usaha kemudian dengan ketekunan suatu yang waktu itu mungkin tidak mungkin ya Mas Bambang gak kepikiran ya tapi bisa terjadi itu itu bisa jadi inspirasi kita tribuners kemudian yang menarik lagi Mas Bambang saya dengar-dengar meskipun baru setahun ini ya ini banyak kebiasaan-kebiasaan banyak hal yang berubah nih di DPRD Provinsi Jawa Tengah itu gimana caranya bisa mengubah kultur di tahun 2010 tahun 2010 itu Medi Buketua Umum itu Bumega itu sudah mengajarkan bagaimana proses itu Musawara Mempakat Hindarilah voting meskipun voting itu boleh tapi jalan terakhir ya tapi kalau kita berasaskan Pancasila Musawara Mempakat Maka semua yang yang dikerjakan teman-teman ini baik itu pemilihan di struktur maupun di DPR itu bagaimana berkomunikasi untuk membuat acara itu tidak dengan motif pemilihan itu dengan Musawara Mepakat itu tahun 2010 sehingga 2014 2015 2019 pemilihan seluruh pengurus PDI Perjuangan di seluruh Indonesia tidak ada ribu-ribu itu resepnya karena ternyata Musawara itu tidak memunculkan sakit hati Musawara untuk mencapai mufakat itu tidak memunculkan sakit hati kalau voting calonnya saya sama Jenengan ternyata selisihnya satu menang saya jengan tidak terima rame ribut cuma kan kadang susah kalau memang ada perbedaan yang benar-benar tidak bisa dimusahrakan bagaimana itu jalan terakhir tapi sementara ini sampai dengan 2019 pemilihan yang terakhir kemarin baik di tingkatan ranting anak ranting ranting PAC DPC maupun DPD tidak ada voting seluruh Indonesia ternyata bisa nah PDI sudah begitu PDI perjuangan sudah begitu maka saya selama tahun 2009 jadi ketua DPR sampai 2019 di Kabupaten Semarang itu belum pernah ada voting bisa proses membuat tata tertibnya dengan Musawara Mufakat proses pembagian alat kelengkapan dengan proses Musawara Mufakat terus pembahasan APBD juga dengan Musawara Mufakat nah itu diperlukan komunikasi disini saya lakukan berkomunikasi antar pimpinan saja dulu lima orang kemudian oh sepakat ini kalau sepakat yuk kita panggil ketua-ketua fraksi ketua fraksi kita panggil rapatnya disini padang nyantai disini juga ini begini itu besok untuk kemenangannya di fraksi kita musawara sehingga kalau alat kelengkapan Dewan ini harus si partai A ini harus menduduki jabatan ketua komisi apa wakil ketua komisi apa kita bicarakan disitu akan muncul oh draft ini begini kita sampaikan begini proposional medik perjuangan dengan 42 kursi pajar gak ada ketua komisi tiga ketua komisi ternyata mereka menganggap pajar yaudah setelah itu musawara mempakat terjadi maka proses sidangnya dilakukan meskipun sudah sepakat tapi tetap baru saja proses rapat pembentukan alat kelengkapan Dewan disitu sepakat dalam waktu satu bulan tata tertib perubahan tata tertib tata beracara tadi pembentukan alat kelengkapan Dewan dari mulai banggar bangus komisi pemberda badan perumatan sampai dengan pelantikan ketua pimpinan DPR definitif tanggal 30 September gak ada 30 hari selesai tanpa voting nah itu kan belum pernah terjadi ya sulit itu kalau dikomunikasikan dulu tak kira bisa bisa ya dan komunikasinya jangan kaku nyantai sambal nyeruput kopi ini tadi kopi surup ini betul kita coba dulu kopi ini baik mas Bambang terus ada lagi meskipun tadi bilang santai ya musawarah mufakat tapi ini saya dapat info valid nih sekarang teman-teman kan juga kita sering kesini ya sejak mas Bambang ini masuk kesini sekarang rapat-rapat itu jadi tepat waktu beda dengan dulu nah itu gimana caranya selama ini kan kita sering bikin berita ya paripurna molor 5 jam molor 3 jam nah sekarang udah mulai berubah di DPRD apa galak kayaknya bukan kalau kita ngadakan ini ini lembaga DPRD lembaga pemerintah padahal di partai politik kalau kita ada kanra kernas ada kongres jadwalnya itu itu yang terlambat 5 menit suruh kelupar oh bisa ya ternyata ya DPD sudah dihajarkan begitu rakernas kongres itu harus cepat waktu kamu terlambat 15 menit edikatnya dilobangi oh gitu jadi kelihatan ini orang telat banyak lubangnya ini banyak lubangnya nami dapat sanksi oh iya iya maka saya sampaikan kepada teman-teman toleransi batas toleransi untuk terlambat anggota DPRD itu paling tidak ya 15 menit iya iya nah kenapa begitu biar kalau kita rapat dengan eksekutif eksekutif ya jenuh menunggu karena eksekutif itu disiplin bangun pagi jam 7 sudah sampai kantor dia jam 9 mau rapat di DPR ternyata yang terjadi mereka nunggu sampai 2-3 jam sampai juga maka diberi batas toleransi sepempat jam dan itu bukan hanya saya bicara bahwa memberikan batas toleransi 15 menit saya datang saya datang sebelum rapat dimulai kalau bicara kalau kita itu orang partai sering begadang iya ngantuk iya tapi ini kewajiban saya harus datang maka saya datang sebelumnya ternyata mereka mengikuti ternyata bisa ya bisa nah itu yang dan itu lebih bagusnya lagi hasilnya itu nggak sampai berlarut-larut orang capek DPRnya juga capek nunggu sampai 3 jam eksekutifnya capek juga pimpinannya belum datang rapat menjadi gaduh iya tapi kalau kita mulai dari awal kita mulai apa namanya sesuai dengan jatuh itu jam 12 selesai iya iya dan terbukti loh terbukti loh saya tadi disini bilang jam 11 selesai paripurna ternyata selesai juga selesai saya tadinya udah ragu wah ini kalau paripurna pasti biasanya molor tapi tadi selesainya pas ini kan tadi dimulai banmus dulu jam 9 jam 10 iya betul jam 9 jam 10 terus kemudian rapat paripurna dimulai jam 11 jam 1 selesai jadi tribunas mas bambang ini rupanya ya sakti juga dia bisa mematahkan mitos selama ini kalau anggota Dewan itu sering telat sekarang kalau gak percaya datang ke paripurna di DPRD Jateng gitu ternyata dengan strategi dia tadi rapat di DPRD Jateng sekarang gak molor kayak yang dulu-dulu jadi rupanya itu selain itu juga ternyata kuncinya adalah contoh ya contoh bagaimana ketuanya sudah datang duluan kan yang lain termasuk teman-teman fraksi PD perjuangan yang jumlahnya 42 mereka mengikuti rapat partai terlambat saja ID cardnya di lubang sehingga jangan sampai tertib untuk datang tepat waktu itu menjadi apa ya takut maka harus datang tepat waktu bukan takut tapi ini wajib saya saya ada acara partai saya harus datang tepat waktu apalagi saya datang di acara-acara yang sifatnya untuk membahas anggaran mewakili partai di lembaga yang membahas tentang anggaran rakyat mestinya kita harus lebih tepat waktu bukan takut tapi itu kewajiban sudah tertanam bahwa saya undangan jam 9 saya sebelum jam 9 harus sudah sampai kantor sama rakernas di pembukaan jam 9 jam 10 setengah jam sebelumnya sudah harus masuk kita sudah masuk di ruangan baik mas Bambang tribunas sekarang kita agak serius sedikit nih tadi kan udah bercanda-bercanda mengenai peta politik sekarang nih kemarin kan pilkada baru selesai di Jawa Tengah PDP menang di 17 daerah 17 kabupaten kota ya bagus lah kalau menurut saya prestasi itu itu menurut mas Bambang kuncinya apa mas yang pertama kinerja partenya dipimpin dengan orang yang benar jadi kesolitan partai ini perintah Bumega saya sampaikan ini secara Bumega itu pernah menyampaikan bahwa tekat tekat itu sudah bulat itu sejak setelah reformasi pada saat menjadi oposisi 10 tahun pemerintahnya Pak SBI dulu 2014 Bumega menyampaikan bangkit bergerak 2014 kongres 2019 Bumega sudah menyampaikan solid bergerak jadi runtutannya dari mulai tekatku sudah bulat bangkit bergerak solid bergerak solid ini sudah suatu keharusan begitu ada pilkada begitu ada pilihan legislatif kader ini solid ini sudah modal utama untuk memenangkan pemilihan sehingga kerja kinerja teman-teman baik yang di tingkat anak ranting ranting maupun PAC sampai dengan DPD DPP itu sudah satu tegak lurus perintah jadi memang gak ada yang keluar dari garis betul siapa yang disampaikan Pak Ketua saya DPD itu kalau banteng itu apa ini tanduknya di atas kalau celeng di bawah di mulut kalau ganteng itu tanduknya buat perang buat memerangi ketidakadilan tapi kalau celeng itu tariknya di bawah untuk cari makan maka kalau barisan banteng ini tidak apa segaris keluar dari garis maka namanya celeng baik mas menarik sekali ya tribunas tadi kuncinya memang dari atas ya itu sudah apa konsolidasi partenya sudah sangat rapat sekali solid sekali dari bawah sampai ke meskipun ada daerah-daerah yang memang terlalu keras pertarungan dan kita menjadi kalah juga tapi ternyata di daerah yang memenangkan itu dilihat dari struktur organisasinya kinerja partenya juga solid kemenangan pertama itu kan solid partenya kalau sampai menang pilkada menang pilek menang menang paripurna itu semua pemerintahnya pede baik tribuners mas Bambang ada pesan-pesan gak untuk tribuners semua kalau teman-teman ini tribuners ini kan media yang menjebatani antara memberikan informasi antara apa yang dilakukan oleh pemerintahan dengan masyarakat rakyat ini fair-fair saja dalam posisi sekarang Jawa Tengah ini kena pandemi langkah pemerintah daerah gubernur maupun DPR itu seperti apa itu harus secara terbuka disampaikan ke masyarakat kadang-kadang masyarakat gak tahu data tahu-tahu oh ditutup Semarang ditutup lagi kenapa pertanyaannya kan begitu nah itu disampaikan bahwa Semarang ternyata apa yang terpapar virus itu bertambah setiap harinya sehingga perlu ada pembatasan pembatasan biar gak terus masyarakat dengan seenaknya pembatasan jalan yang diberi barier itu disingkir-singkirkan terus nah ini perlu ketegasan pemerintah juga fair dibuka saja bahwa kondisi seperti ini teman-teman dari Tribun News ya Tribun News ini bisa menyampaikan ke masyarakat jadi jangan hanya kalau kita bicara mau mempiralkan kebaikan saja tapi biasa-biasa saja yang baik disampaikan yang jelek disampaikan tetap objektif DPR perlu dikritis kritis saja kalau DPR itu ternyata pada waktu paripurna penuh disampaikan sekarang DPR kalau DPR ternyata tidak pada data tidak memenuhi korum terus kemudian rapat dilanjutkan melanggar aturan main sampaikan masyarakat DPR melanggar aturan nyantai saja enak-enak saja karena kalau kita itu fair antara pikiran sama batin itu sama sinkron segaris itu sehat orang merasa tertekan sana tertekan sini tidak merasa bahwa saya membohongi sana membohongi sini kan ini modoh apa yang diucapkan itu yang diperbuatkan satu kata dengan perbuatan baik tribuners satu yang perlu digarisbawahi tadi sangat penting jadi mas Bambang punya resep antara pikiran sama perbuatan harus sama harus sama kata-kata sama perbuatan kalau pikiran dengan hatinya harus sama pikiran dengan hati harus sama kata-kata perbuatan harus sama kerjanya harus ikhlas itu yang penting baik mas Bambang ini ada satu sesi lagi di kopis huruf ini ada namanya quick question quick question ini saya sebutkan dua kata mas Bambang milih cepat yang mana nah ini seru ini contoh langsung aja nanti pilih tradisional atau modern modern gunung atau pantai gunung traveling di luar negeri atau dalam negeri dalam negeri makanan restoran atau kaki lima kaki lima duduk sebelah sopir atau di belakang sopir sebelah sopir baju merah atau baju putih merah rapat atau ketemu masyarakat ketemu masyarakat kopi atau susu kopi soto atau mangut soto biliar atau nyanyi biliar sama nyanyi tribuners itu tadi bincang seru kita sama mas Bambang keribu yang sekarang rambutnya gak keliatan keribu seru sekali harus rapi kita ngobrol dengan mas Bambang keribu tadi banyak pelajaran yang bisa kita petik banyak inspirasi dari mas Bambang ini mudah-mudahan bisa membawa inspirasi untuk tribuners semua mas Bambang terima kasih sekali atas waktunya jangan kapok nanti kapan-kapan saya main ke situ lagi kita ngobrol-ngobrol lagi iya nanti saya yang undang gantian ini kan jendengan yang iya baik tribuners sampai ketemu lagi di ngopi suruh berikutnya bersama saya pemimpin redaksi tribun jateng Erwin Ardian salam tribun mau mas diapisin kopinya mas berikutnya berikutnya berikutnya